Dibagi dua, ada yang berupa tinggret atau kayu, ada yang namang kayu. Namang kayu ini banyak sekali. Kalau dihitung-hitung itu hasil dari kayu. Hasil dari kayu itu sebetulnya tidak sampai 25 persen dari benefit dari hutan sebetulnya. Mungkin kurang dari 10 persen. Tapi yang namanya hutan itu pengertiannya adalah asosiasi lunduan berkayu. Jadi kalau isinya alang-alang itu tidak berbeda. Pada kesempatan. Hutan dengan kawasan hutan berbeda ya. Karena kalau kawasan hutan itu adalah sebuah kawasan yang dihitungkan sebagai hutan oleh pemerintian. Jadi bisa saja kawasannya itu isinya bukan hutan. Tidak ada alang kayunya gitu ya. Ternyata randang beragum. Tapi karena ditetapkan sebagai kawasan hutan, hutan sebenarnya adalah asosiasi lunduan berkayu. Jadi kalau tidak ada lunduan berkayunya, berarti lunduan berkayu. Lunduan berkayu, ada ekosistem yang mendukung di dalamnya, termasuk flora dan fauna yang lain. Kemudian lunduan yang penting adalah tercipta iklim mikro. Jadi artinya di luar dengan di dalam itu merasakan berbeda. Jadi kalau di luar dengan di dalam sama raja berarti belum pada pengertian vitamin. Ini pelajaran, diajarkan ke Arif juga. Arif, dia. Kalau ke malam mungkin sebesikan. Jadi harus menyeluruh paradigma pandangan atau kerangka berpikirnya harus menyeluruh. Dan di sini ada istilah sustainable meresibilisian. Sustainable itu berarti lestari, terus-menerus, ada keperlanjutan. Jadi pemanfaatan hutan yang secara terus-menerus ada keperlanjutan. Sehingga agar hutan itu lestari, sustain itu berarti hasil hutan itu lestari, berarti hutan itu berarti hutan juga harus besar. Nah di dalam kehutanan itu ada istilahnya sustainable price management. Atau manajemen hutan lestari. Jadi hutan itu dibuat agar lestari. Lestari itu dilihat dari tiga macam aspek. Yang pertama adalah lestari dari sisi ekonomi. Atau lestari dari sisi produksi. Berarti hutan itu harus bisa selalu memberikan kontribusi, memberikan manfaat. Nah apa? Misalnya kita melihat itu hasil berupa kayu, ya berarti kayu yang beri hutan itu harus terus-menerus ada. Kalau hasil hutan yang kita maksudkan itu berupa getah, misalnya getah minus gitu ya, itu berarti terus-menerus ada hasil itu. Itu yang dimaksud dengan lestari dari sisi ekonomi atau lestari dari sisi produksi. Jadi hutan berproduksi secara terhubung. Kita tahu bahwa yang namanya foresten atau tegaan hutan itu mesti ada umurnya. Iya kan? Ada umurnya. Ya seperti manusia ada masanya. Tegaan hutan atau hutan yang luas itu, itu mesti suatu saat pohon-pohonnya itu akan mengalami penurunan pertumbuhan. Pertumbuhannya stagnan, terus berhenti. Nanti kalau sudah berhenti, kemudian dia mati. Mati dia akan rebah. Atau tidak? Nah, dari sisi produksi, kalau seperti ini, dari sisi ekonomi kan tidak menghasilkan. Sehingga sebelum mohon itu mati, pada saat sudah tidak produktif lagi, pertumbuhannya itu sudah stagnan, itu maka ini diambil, dimanfaatkan. Nah, dengan pemanfaatan hutan ini, kalau secara umurnya kita pada hutan alam, berarti dengan diambilnya pohon yang besar, pohon yang besar atau pohon yang masak tebang ini, membuat adanya perurangan terbuka. sehingga semai-semai, semai-semai bisa tumbuh. Sama dengan manusia juga. Oke, itu dari sisi ekonomi atau produksi. Dan penestarian itu juga harus dilihat dari sisi lingkungan, lingkungan atau ekologi. Sumber daya hutan itu secara lingkungan juga harus, harus setari, tidak rusak dan sebagainya. Sehingga produksi, dari si produksi ada yang dipanen, tapi pemainan itu tidak menimbulkan impak terhadap fungsi hutan dari sisi ekologi. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi sosial. Nah, kebetulan hutan di Indonesia, terutama di Jawa ini, faktor sosialnya itu sangat, isu sosialnya itu sangat kuat. Karena banyak masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, dan kondisinya itu dalam kondisi yang marginasi. Jadi, dalam kondisi kemiskinan, seperti itu. Atau kurang sejahtera. Nah, ini bagaimana pengusahaan hutan itu juga harus melihat aspek itu. Jadi, masyarakat di sekitar hutan juga budaya. Kemudian, terkait dengan ketahanan pangan. Masyarakat di sekitar hutan ingin sumber lahan, terutama lahan untuk menanam tanaman pertanian misalnya, tanaman semusim. Sehingga ada beberapa konsep-konsep di pengolahan hutan itu, misalnya pengolahan bersama masyarakat. Atau di dalam sistem, seperti di hutan jati di Jawa, itu ada sistem tumpang sari. Masyarakat bisa menanam tanaman pertanian dalam waktu tertentu, ada kontrak waktu tertentu, sampai nanti pohon itu tajuknya akan berdekatan, hingga bawah sudah tidak bisa ditangani lagi. Itu salah satu penekanan pada aspek sosial. Nah, tekanan sosial ini terutama di Jawa sangat tinggi. Di luar Jawa ini tidak begitu. Ada beberapa masyarakat adat yang diganti. Hutan ini juga harus selalu diperhatikan. Oke, jadi sustainable forest management ini harus benar-benar dijaga hutannya itu lestari dari sisi itu. Sehingga kalau hutannya lestari, maka hasil hutan yang dapat diambil, yang dapat dimanfaatkan itu juga akan terus menemukan. Nah, hasil hutan itu, kalau saya lebih melihat dari sisi kayunya, berarti dia hasilnya berupa tindur atau kayu yang nanti itu sebagai sumber bahan baku untuk proses-proses lainnya, untuk hutin dasri. Jadi rumah, jadi kayu kegajian, jadi rumah, jadi furniture, dan sebagainya. Kemudian, ada bahan baku yang masuknya nanti untuk industri yang lain, seperti untuk industri kertas. Nah, di Indonesia ini banyak sekali ditanam dengan hutan tanaman, ya. Jadi, ada hutan alam, hutan tanaman. Hutan tanaman itu memang dibuat atau dibuat dengan tujuan tertentu. Misalnya hutan tanaman jati di Jawa. Itu untuk tujuan kayu bergekas, ya. Jati. Hutan tanaman akasia. Hutan tanaman akasia. dan sebagainya. Nah, di sisi lain ternyata ada residu yang dihasilkan. Berupa, ya, kita biasa mengatakan itu limbah. di hutan kemarcara itu biasanya, kalau dari sisi pemanenannya kan, apa-apa? Long tree harvesting system. Long tree harvesting system itu, setelah ditebang, yang ujung dipotong, jadi yang diambil cuma batang bebas cabangnya. Dipotong, tinggal di hutan. Bagian pangkal, dipotong, tinggal di hutan. Sehingga ini ternyata ada residu. Yang sampai saat ini pun sulit untuk dimanfaatkan. Nah, ada beberapa penemuan mesin-mesin chipping, ya. Untuk membuat chipping yang bisa masuk ke hutan itu, sebetulnya bisa digunakan untuk mengatasi problemnya. Artinya, yang bagian ujung itu pun masih bisa diproses menjadi chip, ya. Jadi, tidak ke kayu gergajian atau ke, apa itu, namanya, veneer untuk dibuat klingung, tapi dibuat chipping atau chips itu untuk bisa perbedaan kertas, bisa untuk papan-papan, bisa untuk papan serat, dan sebagainya. Nah, di samping itu residu juga bisa masuk ke pyrolysis. Di pyrolysis, dibuat arah, ya. Dibuat arah. Kemudian, dengan bioteknologi yang luatnya bioteknologi, ya, Pak. Sinting, Pak. Tadi bisa digunakan. Misalnya, nanti perkembangannya untuk bioteknologi. Apa nama? Bagi way tunnel, apa... Bagi way tunnel, apa... Bagi way tunnelnya. 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 Kemudian, bisa untuk power chinghaisen, artinya untuk pemaket, untuk... ya... sumber energi itu, ya. Kudut pelet. Ya, kudut pelet. Kudut pelet. Kudut pelet, ya. Melet, lah. Kudut pelet. Bukan mencayu, ya, macam-macam. Bisa berupa getah-getahan. Ya, kan? Getah-getahan. Bisa berupa... Ini minyak-minyak, kan? Nah, minyak-minyak siri. Minyak lemak, gitu ya. Minyak nyonyom. Minyak nyonyom. Minyak nyonyom. Minyak nyonyom. Ini saminyonyom. Ini saminyonyom. Tinggal tanjungi. Berbuat. Tinggal turun tanggungi. Lucu kursi. Ya, pertanyaanойдii. Ini punya mata kita juga punya-pengar. Nama-niklar misalnya jangan tomorrow dan tak ada. Banyak dari technology 123. Nah, ini tuh lucu, ya. Tapi melihat gistani. kännyam pasti ketawa. Gino. 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 ada minyak lemak misalnya yang saya gunakan minyak kemiri minyak kemiri minyaknya itu minyak lemak seperti resin tadi ketah pinus itu dimasak di desilasi menjadi gondoluk dan minyak terpenting dan turunan ini sekarang diperhutani itu juga membuat industri turunan dari getah getah pinus minyak terpenting diulah lagi untuk kosmetik dan sebagainya jadi ini ada green aromatis itu yang bisa dikenakan dan satu hal yang perlu difahami bahwa proses yang ada di akhir itu mesti tidak lepas dari apa yang ada atau dukungan yang ada di gulung jadi bisa saling berjalan itu bisa lestari gitu karena proses keadaan di hutan bagus kemudian di produksi bagus sampai ke penggunaan di dalam kehutanan itu ada isu kehalalan produk green and traceability production green itu ramah lingkar misalnya kayu lapis kayu lapis itu hampir semua nosi masih menggunakan bahan perekat yang berbasis formal di dida ya kan? dida kan juga sering makan pakai formal di dida di formal ini ada traceability jadi kayu ini dari mana harus bisa di trace sehingga sekarang ada sistem yang harus diikuti oleh industri industri atau pengusaha baik pengusaha kayu ataupun pengusaha hutannya termasuk di hutan rakyat masyarakat itu juga harus tahu sistem itu yang dikenal dengan sistem verifikasi legalitas kayu atau SPLK itu mandatory untuk pemerintah jadi mau gak mau harus diikuti sebetulnya skema sertifikasi itu yang ada hasilnya dari kita sendiri skema sertifikasi itu adalah permainan atau politik dagang jadi politik dagang kalau kita menjual luar negeri harus bersertifikat artinya bahwa yang dijual itu barang halal itu berkacang yang halal sebetulnya itu jadi di kebutananku ada itu jadi tidak hanya makanan saja nah ini yang membuat sebetulnya industri di keuntanan itu atau pengusahaan di bidang keuntanan itu adalah pengusahaan yang berat karena ternyata banyak pekek boneknya entah dari perakurannya entah nanti pajaknya kalau pengusaha hutannya nanti ada bayar di air dan sebagainya belum nanti pemuda ini aja perlu tarik ini pusing ya dari dulu pusing jadi jadi dia zaman dulu kan ada RTT itu bukanlah teman tahunan itu kan ya asal ADM-nya sudah tangan-tangan sudah beres sekarang itu harus ke pemuda ngurus pajaknya dan sebagainya termasuk kalau kita itu pengusaha kayu mau beli kayu di berhutani itu juga kalau dengan meruntaninya beres tidak ada masalah udah bayar harus ke pemudahnya itu yang bikin rumit nah yang gak rumit itu ya meskawit gak rumit abdan itu cuma gak begitu rumit sekarang banyak kawasan hutan itu pengusaha hutan tapi di dalamnya ada sawit yang misalnya sawit siapa saya gak sama nah itu harus seperti itu oke saya kira ini yang di bidang hutan seperti ini sebetulnya kalau paradigma ini juga bisa digunakan di sektor-sektor yang lain pertanian tapi pertanian itu kan kalau bisa ya jadikan pertanian ya kan karena apa dan pertanyaan dipakai untuk bangun rumah dan sebagainya sama dengan pengembang pengembang perumahan bisa nah itu ya itu berarti kalau seperti itu level kebijakan kebijakan pemerintah dan apa itu PPR ini dilanjutkan gak ya dilanjut gak ini ada 46 lagi ini kita lanjut sedikit ya ini mahir berapa lima menit lagi oke jadi itu ini mungkin sharing saja dari teman-teman yang ini mungkin yang tidak basicnya utara gak tahu gini-gini kalau tidak siapa ini nampang nampang gak kayaknya tahu banyak gitu ya ada seniornya ada senior ada senior diamnya itu bisa berarti tidak tidak tahu bisa berarti kenapa ya kenapa itu sama oke oke kita lanjutkan sedikit ini jadi harga hutan alam hutan tanaman atau natural forest ini foto tahun 2007 waktunya belum internet masih muda ya sekarang sih peterniat masih muda badannya belum begitu tinggi kemudian nah ini gambaran sedikit kalau kita nyari data ya tentang apapun di Indonesia nah terutama tentang hutan produksi kayu ruang ruasa hutan itu berbeda yang mengeluarkan data beda pemerintah yang nanti WWF datanya seperti ini beda lagi belum WCW ini ini contoh saja di Indonesia itu kan yang yang sangat menarik itu kan diperlukan diperlukan pasti dengan natural forest yang ada dan sekarang masih ada di Sumatera di Kalimantan di Papua itu memang kebanyakan diperlukan 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 buah jadi buah yang bersaib dulu kamu kan juga bersaib dulu fitrocarpase itu itu diperlukan semua fitrocarpase itu masuk apa kemudian yang terbanyak itu baik itu sore sore yang jenisnya sore 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 binata binata banyak sekali itu bisa ratusan sore sendiri bisa ratusan ada sore beneran ada sore sore laifi sore laifi kuliah sore parti kuliah nanti kalau punya anak ini gak gimana semuanya sore 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 fitro karpus dan sebagainya itu memang komoditi yang paling banyak ini kalau dilihat dari grafik ini jadi penurunan yang yang sangat drastis terutama sekitar tahun-tahun 1998 bulan ribu itu informasi terutama terutama jadi seperti ini dalam forest production siang wood forest production penurunan seperti ini tapi kemungkinan kemungkinan produksi yang sebetulnya dari forest itu bisa tiga kali karena ini yang tercatat berarti ada yang tidak tercatat tapi yang gak tercatat kemana? siang misalnya ini karena terjadi penurunan itu macamnya banyak masuk kebakaran hutan yang hebat sejak tahun 1998 itu saya bintu praktek di APH itu total konsesinya 200 berapa itu yang terbakar itu 190 jadi terbakar tinggal tiang-tiang pohonnya terbakar itu jadi mau diapakar itu salah satu yang membuat penurunan salah satunya disamping adanya apa itu tidak benar kalau di setiap tahun kan maksudnya kebangan sesuai dengan AAC ini ini masalah ini ini sampai sekarang tapi di sisi lain itu ternyata ada plantesan forest terutama di dukung oleh maraknya hutan dan rakyat terutama di jalan yang banyak itu mampu menambah volume menghasil dari saya kira itu ini sebetulnya kalau digambarkan saya hapus itu dari natural forest terjadi penurunan kemudian dari plantesan forest terjadi kenaikan nah plantesan forest kenapa terjadi kenaikan itu selain karena tadi banyak rakyat menanam menanam lahan mereka dengan tanaman perkayuan sehingga disebut jadi hutan hutan rakyat jadi puasnya nambah tapi di sisi lain juga tadi natural forest nya turun kemudian natural forest yang turun ini lahannya diubah menjadi plantesan forest di Sumatera kebanyakan di Sumatera itu banyak natural forest menjadi plantesan forest oke itu ada tren seperti itu berarti itu menjadi di satu sisi problem di sisi yang lain adalah peluang problem dan peluang dan berkata ya di wood supply di Indonesia itu berasal dari macam-macam ada yang plantesan dan sebagainya timber production itu juga terjadi penurunan nah ini ekspor Indonesia ternyata sebagian besar ekspornya ke RRC ke China ke ke Jepang Jepang juga banyak sekarang banyak industri keperkaitan Jepang yang membuat industri di Indonesia baik itu fully PMA atau merger jadi misalnya 50% atau 55% ekspor ini bisa lancar kualitinya kualitinya kemudian pasokannya juga lancar kalau pasokan lancar berarti burunya juga harus kondisinya bagus saya kira itu nah bidang saya itu kan di teknologi hasil lancar itu di bidang komposif komposif itu membuat produk yang berbahan baku yang asal-asal berimbah juga pasokan nggak kepake nggak kepake lagi nah itu ininya seperti ini contohnya produk ada LPL ada plywood itu kayu lapis kayu lapis kalau dulu all peranti yang kualitasnya sekarang ingatnya dikasih semak atau bahkan sekarang sudah all semak jadi face dan banknya cari yang bagus core nya yang rusak rusak itu itu ada USB USB itu dari viner yang jelek jelek patah dikumpulkan di press jadi USB penting lembut remuan-remuan di press jadi partikel di press kasih perkat nah perkatnya tadi saya sampaikan kebanyakan masih berbasis permah indah jadi kalau saudara beli ini ini yang lebih kecil lagi kecil lagi sampai ke nanokomposite dikembangkan oleh yano di kioto ini ini sebetulnya komposit produk ini untuk mengatasi termasuk pelangkaman baku dan sebagainya jadi kalau saya mengatakan teknologi bayokomposite itu ada dua dua manfaat yang pertama adalah diversifikasi produk membuat produk bermacam-macam diubah juga seperti itu kemudian yang kedua adalah efisiensi bahan-bahan artinya tidak meluruh arus bahan-bahan dari lutar nah kalau melihat transisi kemana ya transisi dari bahan baku untuk komposit ya dulunya dihasil hutan yang diamanya tengah besar lama-lama kesil terus menggunakan kayu-kayu yang kualitasnya rendah atau yang jarang digunakan enggak dikenal kemudian menggunakan recycle recycle ini kalau di Indonesia belum begitu kalau reuse ada reuse itu misalnya rumah-rumah kain rumah apa jubel tapi harganya mana jadi reuse digunakan lagi jadi tidak di di Jepang kan di recycle jadi rumah dibongkar di recycle jadi partikel itu penelitian saya itu menggunakan bahan bagunya recycle jadi mesti ditanyain kalau sebenarnya mesti ditanya itu kayunya apa enggak tahu enggak jelas kemudian dari agrofiber perkembangan menggunakan bahan-bahan limbah misalnya sawit rice straw cornstalk kena pakai kena pandan dan sebagainya pakai bagas dari tebu bagas dari sorbun atau pakai yang yang apa dari dari ini bukan rambut gajah malah terenong gajah saya mau terenong gajah jadi kotoran gajah jadi kotoran gajah itu masih mengandung banyak serangan bukan kotoran kotoran gajah di kotoran di kotoran nanti yang benar-benar kotoran dibuka kalau banyak lagi dulu dulunya alat diameter sampai kalau ini kalau jalan jalan jadi jenis yang rumah saya kira saya kira itu dari saya tiga-tiga dari saya ada pertanyaan satu lagi bahwa kamu material ada elemen masih mantap kecil dibabung-babung kemudian bisa viner bisa partikel bisa serat kemudian ditambah dengan dengan sintetik adhesi ini biasanya dari fosil yang akan dikurangi dengan apa dengan bahkan yang selain fosil misalnya yang sekarang sudah mulai dikembangkan selain dari sisi penelitian itu menggunakan asam sitra dari jeruk menggunakan sukerosan ini menjadi lupus masyarakat dan proses proses apa pengembangan kita perlu pengembangan non-fosil adhesi oke saya kira saya kira itu bisa saya sampaikan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati